Usaha pengrajin tahu milik Pranyoto di Kelurahan Ledok Kulon, Kecamatan Kota Bojonegoro ini merupakan satu dari sekian produsen tahu yang masih bertahan. Ia selama ini harus pontang-panting mencari minyak goreng yang sulit didapatkan. Kebijakan pemerintah yang menetapkan minyak goreng satu harga di angka 14.000 rupiah per liter membuat para produsen tahu kebingungan. Pasalnya minyak goreng di pasaran sulit didapatkan. Jika ada, pembelian dibatasi maksimal hanya 2 liter. Sedangkan di agen minyak curah stoknya juga kosong. Padahal kebutuhan penggorengan tahu setiap hari membutuhkan minyak goreng sekitar 30 kilo atau 35 liter. Demaknya membingungkan. Karena proses tahu sudah kalau mau bikin tahu kalau nggak ada minyaknya bingung. Bingungnya tahu sudah diproduksi, nanti minyaknya nggak ada. Tadi ketakutan tahunya basi. Jadi rugi-rugi banyak. Selama ini upaya untuk mendapatkan minyak goreng gimana Pak? Upaya mendapatkan minyak goreng tadi ke distributor sama bus-bus yang di Bicunegoro itu kosong semua. Terus saya ini beli di Jawa Tengah, di Melura. Harganya sendiri gimana Pak? Harganya sendiri minyak curah sampai hari ini 18 ribu per kilo. Terus sejak kapan Pak ya kesulitan minyaknya? Kesulitan minyak sejak ada pengumuman dari pemerintah. Jadi kan bingung. Pemerintah memberi informasi minyak turun. Tapi di lapangan malah nggak ada minyak. Selama ini pihak paguyupan pengrajin tahu sudah mengeluhkan kondisi tersebut ke Dinas Perindustrian dan perdagangan setempat. Namun Kepala Dinas Sukemi tidak merespon keluhan mereka. Jika kondisi ini tidak segera berakhir, maka jumlah pengrajin yang berhenti produksi akan terus bertambah.